Halo semuanya, pasti banyak yang belum tahu kalau di kota Tangerang ini ada kampung kecil yang mendapat judukan Kampung Sejarah Mokervart. Kampung sederhana ini berada di bantaran sungai Mokervart, tak jauh dari pintu air Mokervart di sungai Cisadane. Nah mau tahu seperti apa kampungnya, yuk kita eksplor ke sana. Nah teman-teman, ini adalah jembatan Cisadane yang berada di Jalan KS Tunggu. Nah di depan sana adalah Jalan dan Mogot. Kita sudah sampai di Jalan dan Mogot dan setelah kiri, ada pos polisi. Nah di sini kalau pagi banyak angkot-angkot yang nge-temp ya, penumpang yang mau ke Kaligeris. Saya mau berhenti sebentar karena mau melihat hutan kota Tangerang. Beginilah suasana hutan kota Tangerang di pinggir sungai Cisadane. Kalau hari Minggu di sini ramai sekali. Seperti kita lihat sekarang lagi ada pemotongan pohon ya. Ini jembatan yang tadi kita lewati. Dan ini sungai Cisadane. Nah ini trek untuk jalan-jalan di hutan kota. Dari hutan kota saya ke Taman Pramuka. Dari sini kita bisa melihat awal dari saluran Moker Fart. Pada masa lalu sekitar tahun 1780 hingga awal tahun 1900-an, tempat ini cukup sibuk karena menjadi pintu gerbang transportasi air ke kota Batavia. Di sini banyak perahu sibuk mengangkut barang dan hasil bumi untuk dibawa ke kota Batavia. Kali Moker Fart ini merupakan saluran air yang menghubungkan sungai Cisadane dengan kali angke dengan panjang sekitar 13 km. Lebarnya sekitar 30 meter dan dirancang oleh ahli hidrologi Belanda pada tahun 1678. Nah saluran Moker Fart ini dibangun untuk mengalirkan sepertiga aliran Cisadane gunanya untuk menyuplai kanal-kanal di Jakarta. Seperti kita tahu bahwa kanal-kanal di Jakarta itu pada zaman dulu aktif bisa dilayari artinya sebagai jalur transportasi air. Pada abad ke-18 sungai Cisadane ini memberi suplai air terbanyak ke kota Batavia melalui kali angke. Tapi pada waktu itu sungainya masih bersih sehingga banyak digunakan penduduk sekitar untuk mencuci dan mandi. Namun saat ini sungai Moker Fart ini terlihat sangat kotor dan diduga sudah tercemar limbah berbahaya. Oke teman-teman sekarang kita mau jalan lagi mau lihat pintu air Moker Fart yang usianya sudah 300 tahun. Nah seperti apa ya bentuknya? Yuk kita lihat aja. Moker Fart yang usianya sudah terlihat. Halo semuanya Assalamualaikum. Saat ini saya berada di pintu air Moker Fart ya. Ini adalah awal dari pintu air Moker Fart. Sodetan dari Cisadane menuju Jakarta. Jadi ini sudah dibangun 300 tahun yang lalu gunanya untuk mengairi kanal-kanal yang ada di Jakarta atau di Batavia waktu itu. Jadi karena kanal-kanal di Jakarta di Batavia itu perlu suplai air maka disodetlah atau dibikinlah saluran air dari sungai Cisadane untuk dibawa ke Jakarta. Nanti airnya itu mengalir di Kali Angke ya. Nah ini bentuknya, pintu airnya. Ini pintu air ini sudah sangat tua, sudah 300 tahun. Nah di dekat pintu air ini ada kampung, kampung sejarah. Nah di sebut kampung sejarah Moker Fart. Tak jauh dari pintu air ini ada kampung kecil, kampung sejarah Moker Fart. Di samping musola Nurul Janah ini ada gerbang. Pintu masuk ke kampung, pintu masuk ke kampung Moker Fart. Pak! Saya mencoba menyusuri kampung ini ya. Beginilah suasananya. Rumah-rumahnya sederhana tapi cukup bersih. Karangsari ya. Kelurahan Karangsari. Terima kasih, Pak. Jalan-jalan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Inilah suasananya. selamat menikmati yang bikin dodol itu dimana? yang bikin dodol oh sini untuk dodol oh ini dodol nyonya siapa nyonya pangan mau jalan sana dulu kampung ini disebut kampung sejarah karena memang sudah ada sejak zaman dahulu jadi kampung ini letaknya tidak jauh dari bantaran sungai Mokervat dan kira-kira jumlahnya ada sekitar 50 rumah ya yang ada disini rumah-rumahnya sederhana hanya beberapa yang permanen ya ayo kita lanjut kita menyusuri sampai mana sih sebetulnya kampung ini selamat menikmati penasaran ini kok ada kampung iya 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 sampai disini kayaknya jalannya sudah mentok ini udah Mokervat itu saluran Mokervat nya sudah cetek banget tapi disini ada jalan kecil jalan setapak tapi sudah di konblok ya coba kita susuri terus jangan-jangan buntu ni oh iya buntu malah lagi surat kita kesini disak ni disak kan buntu mas buntu kalau kesana bisa oh lewat sini 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 kali sini 30 kali oh iya nah kita sampai di jembatan kita sampai di jembatan biru jembatan biru ini merupakan salah satu ikon kota tangrang beginilah kondisi saluran Mokervat airnya memang karena tidak di air liri air jadi kondisinya begini tergenang aja tapi disana di kejauhan sana saya lihat ada orang yang sedang memancing ya gak tahu ikan apa ini sampai ujung kampung saya balik lagi karena ingin mampir sebentar di tempat pembuatan dodol nyonyapang masih ngaduk lagi katanya ya besok oh tapi besok oh ini ya ini berapa jam kalau sebegini masih berapa jam lagi dari awal sampai 7 jam ini nanti matang jam berapa nanti ntar lagi kemarin bikin berapa ini berapa kenceng 8 kenceng ini untuk dodol yang yang panjang bikin yang apa keranjang udah oke teman-teman dari tepi sungai Cisadani saya akhiri video eksplorasi kampung sejarah Mokervat sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati